Intro Hari ini lagi-lagi kulihat mama menangis Sudah lama sejak terakhir kali kulihat mama tersenyum Ma, jangan lupa diminum ya obatnya Semenjak papa meninggal, mama tidak mau lagi melihat aku Sudah kubilang dia anak yang bawa sial, dia yang ngebulu suami kamu Tau, kamu ngapain disini? Ayo, ayo, ayo ke kamar yuk, kamar Ih, gak sopan, kalau mau soto gelang dulu dong Sorry, sorry gak sengaja Halsan Kamu lagi apa? Lagi lari-lari aja nih, ya lagi foto lah Bukan, maksudnya kamu fotografer Bisa dibilang gitu, tapi lagi cuti aja, cari pencerahan Aku bisa jadi pencerahan kamu gak? Kamu jadi pencerahan aku, disuruh foto aja tadi gak mau Ngomong-ngomong, kamu sendirian aja Enggak nih sama temen-temen aku, ya sendirian lah Hati-hati loh, kalau sendirian gitu nanti ada satu orang yang tiba-tiba nemenin Aku udah harus pulang nih Ngomong-ngomong, aku belum tahu nama Tepat 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 selamat menikmati eh Mami udah bangun aku lagi masak nih buat Mami ditunggu ya Mami Mom Mami Ma 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 apa kau cuma mau ngomong Ma Aku tahu Mami maji aku tidak tahu Mami pula jangan giniin aku Aku cuma mau ngomong Ma Mami mahu mati aja Mami mahu gimana lagi Terima kasih. Terima kasih. Halo, Kak Ghi. Kamu kenapa nangis? Kamu sering kesini ya? Kenapa kamu sering kesini? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 6 Oktober. Kenapa ya, Mama? Ngomong-ngomong, aku belum tahu nama kamu. Pau-pau. Dipo. Ini kalau boleh tahu aja sih, apa yang bisa ngebuat wanita cantik ini nangis sih? Pengen aku hajar tau gak? Tapi serius deh, kamu kenapa sih? Mungkin... harusnya aku mati aja. Lebay deh kamu, Pau. Kalau kamu mati, siapa yang jagain Mama kamu? Kalau aku bilang sih, Mama kamu tuh cuma butuh waktu lah, Pau. Kamu gak usah terlalu pikirin lah. Kamu mendingan isi waktu luang kamu untuk hal-hal yang lebih positif lagi. Karena aku yakin, ke depannya, semua pasti akan jauh lebih baik lagi. Emang buat kamu apa cantik? Dari semua kata-kata aku yang udah keren tadi, kamu cuma inget satu kata itu. Keterlaluan gak sih kamu tuh? Terima kasih. Kayaknya lah, itu mau buat jahat deh. Kayaknya enggak deh. Perasaan kamu doang kali ya. Ini udah jam pulang kamu ya? Harus banget ya pulang tempat waktu. Aku harus jagain Mama. Ya, mau gimana lagi? Besok, waktu dan tempat yang sama ya? Aku bingung apa yang harus kulakukan sekarang. Aku tidak mau kehilangan Mama. Haruskah aku yang pergi? Hari ini, Mama masih belum melihatku. Dan tidak menganggap keberadaanku. Tapi kata dia, aku tidak boleh menyerah. Dan katanya, aku cantik loh. hati-hati deh matu cewek. dia katanya ngebunuh papanya. Tidak. Tidak. Pada akhirnya semua akan tetap meninggalkanku sendiri. Semua memang membenciku. Inilah yang pantas aku terima. Lebih baik aku pergi saja ke tempat papa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pau, kenapa Pau? Ma? Ya? Katanya aku yang ngebunuh Papa. Sudah kubilang, dia anak yang bawa siang. Jangan sembarangan ngomong. Papa kamu tuh meninggalnya udah dari kamu kecil. Sebaiknya kamu cepet-cepet bawa Pau-Pau ke rumah sakit. Sebelum semuanya makin terlambat. Orang di luar ngomong gitu. Gak ada siapa-siapa di luar. Ayo minum obatnya. Masaknya. Dan bahawa Tidak ada siapa kali kita pasang paham? Tidak ada' Tidak ada' Tidak ada' Enggak sopan, kamu sota bilang dulu dong. Maaf, Tante. Tadi aku gak sengaja ngambil foto Tante. Maaf ganggu waktunya ya, Tante. Aku duluan. Kamu tahu, rasanya kehilangan orang yang kamu cintai. Anak saya suka main di sini setiap hari. Bulan lalu tepat hari ini, saya kehilangan anak saya satu-satunya. Dia selalu membayangkan semua orang membenci dia. Dan dia adalah pembunuh papanya. Semuanya salah saya. Tidak bisa jaga diri dia. Sehingga dia bunuh diri. Ramanya. Pau-pau. 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 Terima kasih. selamat menikmati